Pemirsa Kadin Indonesia siap meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Tiongkok. Upaya baru ini akan dikonsolidasi Kadin Indonesia Komite Tiongkok dari kantor yang baru diresmikan di Agung Sedayu Tower yang sekaligus menjadi kantor komite bilateral pertama Kadin Indonesia. Kadin Indonesia Komite Tiongkok resmi membuka kantor komite bilateral di Agung Sedayu Tower, Pantai Indah Kapuk untuk mengkonsolidasi upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan diplomasi dengan Tiongkok. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Pahlil Lahadalia yang mewakili pemerintah dalam resmian kantor komite bilateral ini berharap upaya Kadin semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Tidak hanya dalam perdagangan dan investasi tetapi juga hubungan antar masyarakat yang berbasis persamaan kekeluargaan yang saling menguntungkan. Tidak hanya dalam perdagangan dan investasi tetapi juga hubungan antar masyarakat yang berhasil mengembangkan. Tidak hanya dalam perdagangan dan investasi tetapi juga hubungan antar masyarakat yang berharap upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan diplomasi dengan Tiongkok. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Pahlil Lahadalia yang mewakili pemerintah dalam peresmian kantor komite bilateral ini berharap upaya Kadin semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Tidak hanya dalam perdagangan dan investasi tetapi juga hubungan antara masyarakat yang berbasis persamaan kekeluargaan yang saling menguntungkan. Jangan hanya bicara ekonomi tetapi justru kita harus donkrok daripada yang aneh kebudayaan people to people movement. Supaya hubungan murni yang sudah tercipta Indonesia dan China ini bisa continue dan sustain dengan tadi basis people to people movement. Karena kita sudah banyak pengalaman ketika pertumbuhan ekonomi bagus tapi pemerataannya kurang mengakibatkan kesenjangan yang dinamikanya merusak hubungan dagang tersebut. Jadi jangan hanya budaya pemerataan ekonomi ini juga terjadi. Karena ada toleransi itu orang-orang dua. Jadi kalau ada Islam mayoritas harus toleransi dengan saudara-saudara yang lain, yang minoritas. Tapi ekonomi juga kita harus pikir. Secara kuantitas penduduk, saudara-saudara kami yang minoritas yang menguasai akus ekonomi. Juga harus toleransi dengan yang mayoritas penduduk yang lain gitu. Jadi kalau kita mencari toleransi itu harus keseimbangan. Jangan. Jadi jangan letakkan toleransi itu pada satu ruang yang hanya untuk mementingkan satu kelompok tertentu. Menurut saya gak fair. Nah kalau dua-duanya di jalan, itu baru orang bilang satu saudara-saudara. Apapun yang terjadi, katakan semua bahwa saudara. Itu kira-kira. Sementara Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Boy Tohir, menyatakan, Kadin tidak hanya ingin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, tetapi juga mengembangkan hubungan antara masyarakat yang lebih akrab seperti sudah dilakukan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan. Boy berharap, KIKT bisa menjadi jembatan untuk itu. Harapan senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Kamdani. Sinta berharap, apa yang dilakukan KIKT menginspirasi Komite Bilateral Kadin yang lain untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara dan disinilah adalah peran serta daripada KIKT Indonesia. Kami mencoba untuk memfasilitasi untuk terus bisa mengandang lebih banyak lagi pengusaha. Saya rasa fokusnya dari Pak Ketua Umumaksyat adalah semua adalah kemitraan Wak. Jadi kemitraan ini yang kita mau bangun pada saat kita mempunyai hubungan dagang maupun investasi bagaimana kita juga meningkatkan kemitraan tadi. Jadi di KADIP itu kita punya logo itu adalah inklusif dan kolaboratif dan sekarang progresif. Harapan saya tentunya kedepannya memang KIKT ini bisa menjadi jembatan antara hubungan bisnis to bisnis tetapi juga people to people, budaya, food, diplomacy dan lain-lain. Sehingga saya harapkan tentunya terjadi peningkatan hubungan dagang dan juga hubungan antara manusia, antara orang Tiongkok dengan orang Indonesia, nanti kebudayaan apa segala macam dan pariwisata dan lain-lain. Berdasarkan data Kementerian Investasi BKPM, investasi Tiongkok ke Indonesia terus meningkat. Pada kuartal keempat tahun lalu, nilai investasi Tiongkok menggeser posisi Singapura di peringkat pertama dengan nilai investasi sebesar 3 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah. Demikian pula dalam perdagangan. Tiongkok menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan total nilai perdagangan tahun 2022 sebesar 133,42 miliar dolar Amerika.